Intro Oh boleh lah, kita beres rekaman sambil nonton juga untuk ngerjain single baru, materi single baru Jadi mungkin beberapa bulan kedepan akan segera hadir single trainer dari Smash Ada perbedaannya nih single-single yang terbaru ini nih Secara kan di usia juga kalian makin bertambah gitu Walaupun fansnya juga bisa dibilang anak-anak newbie gitu ya Yang millennial genzi gitu Masih tetep electronic pop, tetep electronic pop Masih mengusung tentang cinta juga, ya cinta yang universal Mungkin dengan gak terlalu banyak joget-joget kali ya Karena dengan umur kita juga sudah semakin muda Semakin muda Semangat juga tetep bertambah Bener Semangatnya Semangatnya bertambah Tapi stamina-nya Oke Siap Tetep gak bisa bo Tapi kenapa gak pakai koreografi yang... Kenapa gak pakai koreografi Karena sebelumnya kita udah sempat ngeluarin Boy Band juga kan Ya udah ada dance koreografi Terus akhirnya kita mengeluarkan Ya biar mengimbangi lah Biar mengimbangi juga ada update-nya, ada yang bellet-nya juga Kemarin kan yang single terakhir kita rilis itu yang judulnya Boy Band yang emang lagu aslinya Tip X Itu juga featuring sama MA senior kita Senior Boy Band sama Atsi Atsi juga Ya makanya sekarang lebih dalet aja deh Lebih tenang aja Grogi gak sih balik comeback dari manusia yang sekarang dan banyak pesaing-pesaing Justru lebih solid kitanya Lebih enjoy di panggung Lebih urakan bahkan gitu Lebih impulsif lah Karena udah chemistry-nya udah 14 tahun Lebih asik sekarang ya Lebih asik sekarang Gak yang banyak ketegangan yang gimana banget gitu Apa masih rajin korea-korea mencari-cari ngelit-ngelit itu masih buat korea yang sendiri dari kalian? Oh iya dong Kita juga lumayan dulu vakum 5 tahunan ya 5-5 tahun Bener-bener kita ngingat-ngat lagi Sebelum perform juga kita ngingat-ngat lagi Blokingannya kayak gimana Ada perubahan penampilan gak? Maksudnya dengan musia yang bertambah style-nya seperti apa gitu? Atau sama aja? Sama aja ya Lebih seri Lebih casual mungkin ya Lebih cukup casual Kalo dulu kan tampil banget gitu Sekarang karena off-air juga Kita juga supaya gak kepanasan gitu Ada beberapa yang emang cuman kaosan doang Kita kaos-kaos vintage tuh kita Lagi invest juga tuh kan emang lagi rame juga Pintek ya? Pintek 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 Posisi kita sekarang udah gak ada label Kita manajemen sendiri Kita manaj Mengolah semuanya sendiri Semuanya sendiri gitu Jadi dari uang kas Terus bikin materi single dan lain-lain Nah mudah-mudahan Bisa ketemu dan bisa bikin konser yang diinginkan sama Smash Blast sampai sekarang Soalnya mereka masih menunggu Se-antusias itu Salut lah sama Smash Blast yang Dari dulu sampai sekarang Kayak kemarin aja kita tempat manggung ya Terus kayak Kita kan suka ngajakin Smash Blast naik atas panggung Terus kayak dia tiba-tiba atas panggung ngomong kayak Kak aku udah punya anak satu loh Terus suaminya mana? Karena gak ikut aku nonton sendiri yang kemarin ya 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 ada ya Oh ya gak ada ya Aku gak ikut dia Aku mau ngerti Ya tertentu aja kayak Mereka sampai sekarang masih Ya dulu kan mungkin masih ada yang masih kecil banget Belum boleh nonton konser Tapi sekarang udah bisa nonton konser Festival-festival musik Akhirnya bisa nonton juga ya Cerita-cerita itu yang ngebuat kita juga semakin Apa ya Bercermin bahwa Oh berarti Kita udah tua Kita udah tua Dan ternyata sefungsional itu ya gitu Hidup kita bermanfaat buat mereka-mereka gitu Ada yang bisa semangat hidup gitu Ada yang bahkan Kemarin kita di nikahan Smash Blast main gitu Iya Itu request dari istrinya gitu Kita nanya kan sama suaminya Kenapa diiyahin Ya mau gimana lagi Cuman ya seru-seru banget gitu Bisa sampai ke hari bahagianya mereka gitu Itu adalah sebuah apresiasi Ini sebuah kesempatan buat dia juga kali ya Buat kita juga Buat kita juga Buat kita juga gitu Bahkan sampai dinamain ada salah satu dari nama kita gitu Iya Tapi belum sampai segitu dekat ke kalian dengan Smash Blast gitu ya Sampai tidak mengetahkan atau gimana kita dengan mereka Ya kita boys next door Banyak yang mirip sama kita juga gitu Jadi gak harus Dulu kita mungkin bedanya Kita selalu kalau off air Zaman dulu tuh Bukan cuma perform aja Tapi kita ada Meet & Greet dulu Meet & Greet Baru malamnya perform Mungkin gara-gara itu juga kita jadi lebih dekat sama Komunikasi Temu kan bisa dibilang Boyband Indonesia yang bisa dibilang Yang mengawali seorang boyband gitu Orang boyband dan pada akhirnya banyak boyband di luar sana gitu kan Nah menurut kalian kebedaannya itu apa sih yang zaman dulu dengan yang sekarang gitu Sekarang lebih total sih sebenernya Sekarang lebih maksimal bahkan Bahkan banyak yang diangkut ke Ya di debutin ke Korea gitu Beberapa kan gitu ya Sekarang udah terbuka lah Untuk generasi sekarang Maksimalin udah gak harus malu lagi Dulu kita ngejamanin di Cibir dan segala macem Di macem-macem lah gitu Sekarang kalian gak perlu ngerasain itu Semangat Maksimalin aja Maksimalin potensinya Oke guys Udah Sip Terima kasih 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 Terima kasih